Halo selamat pagi bapak ibu saudara-saudara kita berjumpa lagi dalam rehat rendungan dan harian Toraya edisi Jumat 18 Februari 2022 kita akan melandasi kehidupan kita hari ini dengan membaca dan mendengarkan firman Tuhan namun sebelumnya mari kita minta mempunyai lo kudus dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan mari kita berdoa Bapak dalam surga terima kasih engkau sudah menyertai kehidupan kami nyata Tuhan engkau menyertai kehidupan kami dalam kami beristirahat sepanjang malam nafas kehidupan engkau berikan lagi kepada kami pagi hari ini Bapak dalam surga kami akan melandasi hidup kami dengan membaca dan mendengarkan firman Tuhan aku berkati kami semua Tuhan kami boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan biar kami boleh memahami dan mengaplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan kami ampuni semua saldosa kami Tuhan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus amin jemaat kekasih Tuhan firman Tuhan yang akan menjadi bahan perenungan kita hari ini terambil dari pertama Yohanes pasal 2 ayat 7 sampai 17 perintah yang baru saudara-saudara yang dikasih bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu melainkan perintah lama yang telah ada padamu daripada dari mulanya perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar dalam dia dan dalam kamu sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya barang siapa berkata bahwa ia berada dalam terang tapi ia membenci saudaranya ia berada dalam kegelapan sampai sekarang barang siapa mengasihi saudaranya ia tetap berada di dalam terang dan di dalam dia tidak ada penyesatan barang siapa membenci saudaranya ia berada dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan ia tidak tahu kemana ia pergi karena kegelapan itu telah membutakan matanya aku menulis kepada kamu kaya anak-anak sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya aku menulis kepada kamu hai bapak-bapak karena kamu telah mengenal dia yang ada dari mulanya aku menulis kepada kamu hai orang-orang muda karena kamu telah mengalahkan yang jahat aku menulis kepada kamu hai anak-anak karena kamu mengenal bapak aku menulis kepada kamu hai bapak-bapak karena kamu mengenal dia yang ada dari mulanya Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda Karena kamu kuat dan firman Allah diam dalam kamu Dan kamu telah mengalahkan yang jahat Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya Jika orang mengasihi dunia Maka kasih akan Bapak tidak ada dalam orang itu Sebab semua yang ada di dalam dunia Yaitu keinginan daging dan keinginan mata Serta keangkungan hidup bukanlah berasal dari Bapak Melainkan dari dunia Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya Tapi orang yang melakukan keandang Allah Terus hidup setelah malamnya Amin Jemaat Tuhan Hidup bahagia di dalam terang Menjadi judul renuman kita di pagi hari ini Hidup bahagia di dalam terang Seorang anak mengeluh kepada ibunya Karena sudah dua hari lampu di rumahnya padam Karena kehabisan kursa listrik Sang anak tidak lagi senang mengerjakan sesuatu Seperti belajar, makan, dan bekerja Bagaimana tidak Saat hendak belajar Ia tidak dapat membaca dan menulis dalam kegelapan Saat hendak makan Ia tidak dapat menikmatinya Demikian halnya saat hendak bekerja Ia sangat kesulitan karena gelap Dalam perikup bacaan ini Penulis terus mengulang kata gelap dan terang Untuk menggambarkan manusia lama dan manusia baru Manusia lama hidup dalam kegelapan Yaitu dosa Terlebih Dalam bacaan kita Kita melihat bagaimana sikap Tidak mengasihi Baik kepada saudara Wapun kepada orang lain Itu semua menunjukkan Bahwa mereka hidup dalam kegelapan Hidup dalam kegelapan itu Menyebabkan ketidaknyamanan Sebaliknya hidup baru Atau hidup dalam terang Berarti hidup dalam perintah Tuhan Yaitu saling mengasihi dalam kehidupan Dengan saling mengasihi dalam kehidupan Maka kehidupan Akan menjalan bahagia Dan damai Suatu kondisi yang diharapkan Tuhan Terjadi dalam kehidupan orang percaya Hal itu yang kemudian ditegaskan kembali Sebagai perintah baru Sekalipun perintah mengasihi itu Sudah sejak mulanya diajarkan bagi mereka Jemaat kekasih Tuhan Perintah itu juga datang Dalam kehidupan kita sekarang ini Tentu kita semua ingin bahagia dan nyaman Karenanya kita harus hidup dalam terang Bukti bahwa kita hidup dalam terang Ialah kita saling mengasihi dalam kehidupan ini Mengasihi dalam keluarga Dalam jemaat Dalam masyarakat Dalam lingkungan kerja kita Serta dimanapun Tuhan tempatkan kita Semua Kita harus hidup saling mengasihi Amin firman Tuhan Mari kita satu di dalam dolar Ya Bapak kami dalam sorga Kami bersyukur Waktu yang singkat yang kau anugerahkan kepada kami pagi ini Untuk disegarkan oleh firman Kiranya firmanmu ini Sungguh-sungguh menjadi cerminan hidup kami Untuk menciwai Dan mewarnai kehidupan kami Dalam menjalani kehidupan Dan aktivitas kami hari ini Biarlah firman Sungguh-sungguh Membaharui hidup kami Dalam menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan Berkati seluruh jemaatmu Dimana saja berada Dalam pekerjaan apapun yang digeluti Kami rindu Kehendakmulah Yang sungguh-sungguh Dibenobani Sungguh-sungguh Menjadi Cerminan hidup Dalam menjalankan tugas-tugas kami masing-masing Oh Bapak di dalam sorga Berkati juga pemerintah kami Bangsa dan negara kami Kiranya negara yang Tuhan anugerahkan kepada kami ini Tetap aman dan damai Seluruh umatmu Dan Trump melaksanakan tugas tanggung jawabnya dengan baik dan benar Dalam dunia yang Tuhan anugerahkan kepada kami ini Oh Bapak di sorga Inilah doa kami Permohonan kami Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami Yang hidup Amin Demikianlah Ibadat kita Renungan harian kita Hari ini Tuhan memberkati Kita semua Ibu Bapak dan Saudara Dimana saja berada Selamat menjalani kehidupan pagi ini Sepanjang hari Kiranya Suasana kasih Dari Allah Menyertai Dan pirmannya Sungguh-sungguh Mewarnai kehidupan kita Sampai jumpa